Intro Bersama pemerintah, DPRD Kota Palangkaraya terus menghimbau agar masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 baik vaksinasi dosis 1 dan 2 serta vaksinasi penguat yakni booster pertama dan kedua agar dapat mendatangi pasien kes terdekat untuk mendapatkan vaksin tersebut karena semua fasilitas pelayanan kesehatan atau pasien kes yang ada di Kota Palangkaraya sudah melayani vaksinasi booster baik itu klinik, puskesmas, dan rumah sakit di Palangkaraya untuk masyarakat umum ditemui usai mengikuti suntik vaksin booster dosis kedua yang digelar Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya di ruang paripurna gedung DPRD setempat ketua komisi baik DPRD Kota Palangkaraya Neni Adria Tilambung menekankan pentingnya masyarakat untuk bisa melakukan vaksin kalau pemerintah sudah mengintensi seperti itu kita harus mengikuti artinya hasil penelitian mereka apa namanya hasil dari penelitian itu mengharuskan kita untuk melakukan boster ini harapan kita bukan hanya pejabat, bukan hanya anggota DPR atau instansi tertentu tetapi juga masyarakat juga harus menerima perlakuan yang sama walaupun saat ini status COVID-19 di Kota Palangkaraya sudah melandai bukan berarti masyarakat tidak perlu melakukan vaksinasi justru vaksinasi tetap diperlukan untuk tetap menjaga imunitas masyarakat terhadap infeksi COVID-19 termasuk jenis virus COVID-19 varian baru dari Palangkaraya, Adi Wibowo, Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan